Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Sudiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini kembali terkait dengan informasi yang sedang hangat-hangatnya ya Yaitu terkait dengan pencairan rapelan selisih gaji pensiunan Untuk bulan Januari dan Februari Jadi hari ini kembali ada informasi menarik yang saya dapatkan dari Instagram resmi milik Taspen Jadi pada postingan terakhir di Instagram resmi milik Taspen Ada yang berkomentar bahwa terkait dengan pencairan rapelan selisih gaji untuk bulan Januari dan Februari Akan dibayarkan mulai besok ya Di tanggal 13 Februari 2024 Dan tentunya saya tidak langsung percaya terkait dengan informasi ini Dan kemudian saya cari terkait dengan sumber resminya ya Dan ternyata berasal dari akun media sosial Yaitu Instagram dari Taspen di masing-masing kantor cabang gitu ya Saya dapatkan dari kantor cabang Gorontalo dan kantor cabang Semarang Jadi bagi teman-teman bagi bapak ibu pensiunan yang melihat video ini Sebaiknya bapak ibu melihat video ini dari awal sampai akhir Agar tidak terjadi salah paham gitu ya Berita bohong lah berita hoax lah dan lain-lain Karena setiap saya memberikan informasi tentunya ada dasarnya Dan kali ini kembali lagi dasarnya dari Instagram resmi Taspen Nanti kita akan coba lihat ya Dan semoga benar adanya bahwa pencairan rapelan gaji Untuk pensiunan dimulai besok di tanggal 13 Februari 2024 Nanti kita akan juga buka suratnya ya Surat edaran dari Taspen yang mengatakan bahwa pencairan gaji Bisa dimulai besok di tanggal 13 Februari Tentunya jika dimulai besok di tanggal 13 Februari Bisa saja tidak besok gitu ya Karena dimulai Namanya saja dimulai Jadi tidak serentak Bisa saja tidak serentak semuanya besok Tetapi kita coba lihat nanti secara detil Isi dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Taspen Agar Bapak Ibu bisa lebih paham Dan lebih percaya terkait dengan informasi yang saya berikan Dan tentunya semoga informasi ini benar adanya ya Saya harap benar Karena tentunya rapelan terkait dengan selisih kenaikan gaji ini Selalu dinantikan oleh para pensiunan Dan semoga jika benar besok Teman-teman pensiunan bisa lebih Apa ya Sejahtera Kemudian bisa membeli barang-barang Yang tentunya bisa menjadi kebutuhan pokok sehari-hari Dan bisa lebih bersyukur Jadi kali ini kita akan coba lihat informasinya Langsung saja bagi yang penasaran Simak terus Oke bismillahirrahmanirrahim Langsung saja kita mulai Jadi inilah postingan di Instagram resmi Taspen ya Jadi di postingan terakhir Taspen ada yang komen Rapelannya dibayarkan besok tanggal 13 Februari Di IG Taspen di daerahku sudah diposting tanggal pembayaran tanggal 13 Februari Kemudian banyak yang komen juga membalas komentar ini Darah mana Kak IG-nya apa Taspennya Taspen Semarang sudah up surat edaranya Kak Alhamdulillah sudah Kak Moga besok sudah cair tanggal 13 Saya lagi tanya ke mitra bang saya untuk pastikan Insya Allah besok cair Kak Kalau sudah ada pemberitahuan suratnya mungkin bertahap Pak maaf nanya kurang ngerti itu di poin 2 sama 3 Sama enggak ya dengan yang di Jogja Kalau besok cair jam berapa Cairnya subuh sudah masuk rekening Kita coba buka ya Karena ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Taspen Dan saya menemukannya di Instagram Taspen Gorontalo Ini ya di postingan Instagram Taspen Borontalo Ada Kemudian di Instagram Taspen Semarang juga ada Dan saya sudah mendownload terkait dengan surat edaran atau pengumuman ini ya Kita buka Kita coba bacakan Dan semoga Bapak Ibu bisa memahami Sehingga bisa mengambil kesimpulan yang positif terkait dengan adanya pengumuman ini Kita langsung bacakan saja ya Pengumuman nomor PUM-01-DIR-2024 Tentang penetapan atau penyesuaian pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri, Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Pusat Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan atau Kemerdekaan dan Janda atau Warakawuri atau Dudanya yang berlaku terhitung 1 Januari 2024 Berdasarkan 1. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2024 Tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan Janda atau Dudanya 2. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2024 Tentang penetapan pensiun pokok Purnawirawan Warakawuri atau Duda Tunjangan Anak Yatim atau Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia 3. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2024 Tentang penetapan pensiun pokok Purnawirawan Warakawuri atau Duda Tunjangan Anak Yatim atau Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 4. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2024 Tentang perubahan ke-16 atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1980 Tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada petas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda atau Dudanya 5. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2024 Tentang perubahan ke-15 atas Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1965 Tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan atau kemerdekaan Bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut 1. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut di atas Pensiun pokok bagi pensiunan pegawai negeri sipil, Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri, Tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Pusat, Tunjangan perintis pergerakan kebangsaan atau kemerdekaan Dan Janda atau Warakawuri atau Dudanya dilakukan penetapan atau penyesuaian kembali terhitung mulai 1 Januari 2024 2. Mengingat pembayaran pensiun bulan Januari dan Februari 2024 masih menggunakan pensiun pokok lama Maka kekurangan pembayaran uang pensiun atas penetapan atau penyesuaian pensiun pokok baru untuk bulan Januari dan Februari 2024 Dapat dilakukan paling cepat Paling cepat ya Mulai tanggal 13 Februari 2024 Melalui kantor bayar pensiun perbankan atau pos masing-masing penerima pensiun dengan daftar pembayaran tersendiri Dan pembayaran pensiun untuk bulan Maret 2024 dan seterusnya sudah menggunakan pensiun pokok baru 3. Bagi para penerima pensiun yang pensiun pertamanya dibayarkan tanggal 14 Januari sampai dengan 12 Februari 2024 Maka kekurangan pembayaran pensiunnya dapat dilakukan mulai tanggal 19 Februari 2024 Melalui transfer pada rekening para penerima pensiun 4. Pelaksanaan pembayaran kekurangan uang pensiun atas penetapan atau penyesuaian pensiun pokok tersebut Tidak perlu diurus Tanpa administrasi atau dokumen serta tidak ada biaya apapun Dan uangnya langsung masuk pada rekening masing-masing penerima pensiun 5. Kepada para pensiunan dimohon untuk berhati-hati dalam menerima informasi Serta waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan TASPEN Apabila masih memerlukan informasi lebih lanjut Dapat menghubungi PT TASPEN Persero Melalui kantor cabang TASPEN terdekat Dan atau melalui call center resmi TASPEN 021-1500919 Demikian disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih Jakarta 12 Februari 2024 Hari ini ya persis hari ini PT TASPEN Persero ditandatangani dan disetempel oleh Direksi Ariandi Direktur Operasional Ya jadi inilah ya isi dari pengumuman resmi dari TASPEN yang dikeluarkan hari ini 12 Februari 2024 Yang isinya intinya adalah mengatakan bahwa Pembayaran terkait dengan kekurangan pembayaran uang pensiun Untuk bulan Januari dan Februari 2024 Akan dimulai dibayarkan paling cepat besok di tanggal 13 Februari 2024 Paling cepat besok gitu ya Jadi tentunya tidak pasti besok Bisa saja tidak besok Tetapi semoga bisa serentak besok ya Walaupun kemungkinan untuk serentak satu Indonesia mungkin juga susah Tetapi sudah disampaikan bahwa paling cepat adalah besok Sehingga ini tentunya berita yang membahagiakan bagi para pensiunan Dan semoga benar adanya besok sudah mulai dibayarkan Sehingga para pensiunan tidak lagi berharap ya Terkait dengan kapan sih, kapan sih, kapan sih Tetapi sudah jelas bahwa pengumumannya mulai dibayarkan besok Terkait dengan kekurangan uang pensiun untuk bulan Januari dan Februari Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Terima kasih Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh